selamat pagi selamat beraktifitas sahabat bunda semuanya nah di video kali ini disini bunda pemli punya satu ekor ayam utuh dan kali ini bunda pemli mau berbagi resep lah rahasia keluarga kami ya teman-teman yaitu cara masak ayam utuh dengan coisim dan juga kacang tanah nah sebelum kita masak ini ayamnya ini kita lumurin dulu dengan bumbu bawang merah bawang putih yang sudah dihaluskan garam penyedap rasa dan juga lada bubuk dan pastinya ayamnya ini sudah kita bersihkan benar-benar bersih ya teman-teman luar dalam sudah bersih nah ini kita lumurin seperti ini ini dalamannya kita lumurin dengan bumbu-bumbunya supaya nanti kita masak ayamnya itu tidak hambar ya teman-teman nah ini kita lumurin semuanya dan setelah nanti kita lumurin semuanya kita diamkan sebentar lalu kita goreng ya teman-teman nah disini bunda siapkan kuali atau wajan ya teman-teman lalu kita panaskan setelah wajan atau kualinya ini panas kita masukin minyak secukupnya untuk menggoreng ayam ya disini bunda mau menggunakan lebih banyak ya ini minyaknya ya teman-teman nah seperti ini nah sebelum bunda menggoreng disini bunda mau menambahkan ini tepung ya tepung serigu supaya minyaknya ini kalau kita menggoreng tidak meletup-meletup ya nah ini minyaknya sudah panas lalu ayamnya ini kita masukin kita goreng ya lalu ini ayamnya ini kita balikin ya teman-teman lalu ayamnya ini kita balikin ya teman-teman supaya matangnya sih lebih merata ya oke kita tinggi lagi sampai matang nah ini ayamnya ini sudah cukup matang ya teman-teman lalu kita matikan kompor kita angkat ya lalu kita kiriskan dulu baru kita isi dengan isiannya ya ekstra hati-hati ya teman-teman dan setelah ayamnya kita goreng lalu disini bunda pemeli sudah siapkan 200 gram kacang tanah yang sudah direndam ya teman-teman 1 kaleng choy sim dan juga 7 buah bawang putih utuh dan disini juga ada bawang putih yang sudah dihaluskan daun bawang ini daun bawangnya kita simpurkan saja seperti ini ya teman-teman ini daun bawangnya gak perlu dipotong atau diiris-iris ya teman-teman nah lalu kita siapkan 1 buah baskom kita masukin kacang tanah bawang putih yang masih utuh ya teman-teman dan ini choy simnya kita buka dari kalengnya lalu kita masukin semuanya sama air-airnya ya teman-teman lalu kita masukin lagi disini bawang putih yang sudah kita haluskan ya teman-teman kita masukin penyedap rasa dan juga garam ya lalu ini kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata ya teman-teman nah seperti ini nah disini bunda sudah siapkan ini panci ya teman-teman lalu kita tuangkan air dalam panci ini disini bunda mau menggunakan 1500 ml air nah kita gunakan 1500 ml air ya teman-teman lalu kita nyalakan kompor dan pada air rebusan ini bunda mau menambahkan garam dan kaldu jambur ya teman-teman disini juga ada ini bawang putih yang sudah dimemarkan juga bunda mau menambahkan ini jahe yang sudah dimemarkan ya teman-teman ini daun bawang kita masukin lalu kita aduk-aduk ya lalu kita tutup ya teman-teman kita tunggu sampai ini airnya ini mendidih ya nah lalu sekarang ini ayamnya ini kita isi dengan isian kacang tanah dan juga choy sim serta bawang putih bulat atau bawang putih utuh tadi ya teman-teman nah ini adalah resep rahasia resep keluarga bunda family ya teman-teman ini benar-benar mantul banget ya ini ibunya bunda family sangat suka makan ayam dimasak choy sim seperti ini teman-teman nah ini kita isi seperti ini sampai ini ayamnya ini penuh ya teman-teman untuk teman-teman yang ingin mencoba resepnya keluarga bunda family ayam utuh masak choy sim dan kacang tanah dengan cara diisi seperti ini diikuti terus videonya sampai habis ya teman-teman ini benar-benar mantul ini kalau dimasak itu ya teman-teman ini empuk banget ya teman-teman nanti kita lihat ya nah ini airnya ini sudah mendidih kita kecilkan kompornya ya kita kecilkan napinya nah ini untuk ayam yang sudah kita isi ini tadi lalu kita masukin ya kita masukin dalam panci yang sudah berisi air mendidih ini ya teman-teman ini sisa isiannya ini tinggal kita masukin ke dalam panci semuanya ya oke kita rebus sampai ayamnya ini benar-benar matang teman-teman kita tutup kembali sekarang kita lihat ya teman-teman apa ini sudah matang ya nah disini boleh kita isi ikip rasa ya teman-teman atau kita koreksi rasa ini mantap banget teman-teman ini sudah matang ya sekarang kita matikan kompor lalu siap kita sajikan nah sekarang siap kita sajikan ya teman-teman oke ini sudah kita sajikan seperti ini ini ya teman-teman nah ini masakan bunda hari ini ya teman-teman ini ayam utuh masak coisin dan kacang tanah ya teman-teman ini rasanya nikmat banget ya teman-teman ini empuk banget ya teman-teman nah seperti ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton bunda memasak hari ini dan terima kasih atas dukungannya semoga kalian semua selalu sehat panjang umur dimudahkan recekinya dilancarkan usahanya dan di jauhkan dari segala penyakit ya teman-teman semoga kita semua sukses bersama dan sehat selalu oke terima kasih thank you so much thank you for watching jumpa kembali di next video berikutnya dan terima kasih untuk teman-teman yang baru menemukan channelnya bunda selamat datang dan selamat bergabung dengan cara di like komen subscribe dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan resep-resep bunda berikutnya oke terima kasih selamat mencoba kita coba ini ya teman-teman nah ini pahaknya ini empuk banget teman-teman hmm ini empuk banget teman-teman nih seperti ini wow ini masih panas ya kita cobain ya hmm mantap banget teman-teman bener-bener mantap mantul hmm enak banget cobain lagi ya hmm ini bener-bener lembut teman-teman hmm pahaknya ini juga lembut banget ini kulit-kulitnya lembut banget oke oke Terima kasih.